5.000 lebih bibit pohon dari berbagai jenis yang ada di Kalimantan kembali ditanam di sepanjang jalur tol Samarinda Balikpapan. Penanaman ini digagas oleh Dinas Kehutanan Kaltim yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan daerah di Kaltim. Adapun penanaman pohon ini juga bertepatan dengan hari pohon sedunia. Selain itu ditujukan agar kawasan jalur tol Samarinda Balikpapan bisa nyaman dan hijau bagi para pengguna jalan tol ini nantinya. Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Amrullah pun menegaskan bahwa penanaman ini sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap permasalahan lingkungan. Kedepannya hal ini menjadi tanggung jawab dari Jasa Marga untuk mengembalikan jalur yang ada menjadi hijau kembali. Harapan saya dengan pelaksanaan gas ini, penanaman pohon Indonesia ini, maka ada 3 P yang perlu kita laksanakan yaitu planet, planet itu terjangka, kemudian people, orang-orang yang ada di bumi planet ini akan merasa aman dengan tumbuhnya pohon-pohon yang ada di sekitar sini. Kemudian juga perusahaan tentunya akan, apa namanya, P ketiganya itu perusahaan akan mendapat profit, di samping mendapat profit juga mereka dapat pengelola pahasan lindungan sebagainya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, pohon-pohon tersebut dapat menyerap emisi gas buang dari kendaraan. Pohon-pohon ini nantinya mampu menjadi penghias tol agar tidak menjadi gersang. Dari Samarinda, Muhammad Rizki, AI News melaporkan. Pohon kopi, AI News melaporkan. Dari Samarinda, Muhammad Rizki, AI News melaporkan. Terima kasih.